Oke Sobat Packers, hari ini saya akan mengendarai motor Yamaha NMAX Meskipun hanya berangkat kerja, tapi saya akan memberikan kepada kalian tentang impresi berkendara dari motor Yamaha All New NMAX tahun 2023 ini guys Jadi seperti apa impresinya? Mari kita simak di video ini Halo, apa kabar Sobat Packers? Dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan bahagia selalu Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengendarai motor ini untuk memberitahu kepada kalian tentang impresi berkendara dari segi konsumen ya Nah, jadi nanti kita akan membahas secara ya detailnya saya lah ya, sebisanya saya tentang kelebihan dan kekurangan dari motor ini ya Jadi kita akan mulai dari saya berangkat kerja dulu, dari rumah menuju ke arah tempat saya kerja Oke guys, jadi ini kan saya sedang connect di aplikasi Yamaha Y-Connect ya Ini sekaligus saya menggunakan fitur chargingnya ya guys ini Karena saya sudah punya adapternya itu dari sejak saya punya Ninja kemarin Jadi sekaligus saya mau nyoba sekalian nge-charge HP di sini Kebetulan hari ini mumpung nggak hujan ya, cuacanya cerah Jadi jalanan juga nggak becek, sehingga saya bisa bawa keluar ini motor guys, gitu Semoga nanti pas di jalan nggak ada jalan yang becek atau nanti malam pulang kerja nggak hujan lagi, gitu guys Karena hari-hari kemarin itu hujan terus Jadi kalau mau bawa motor ini rasanya males gitu, rasa-rasan Takut motornya kotor, karena motornya kan masih baru, gitu Saya tuh paling demen kalau motor kotor guys Apalagi kalau habis nyuci gitu ya Terus kemudian mau dipakai hujan, aduh, males gitu Nah ini yang pertama kali saya rasakan Motor ini sangat nyaman ya guys ya Begitu dinaikin ini langsung enyes Waduh, jognya empuk banget guys, masalah Jognya ini bener-bener daya empuk banget Nah ini kebetulan saya connect dengan aplikasi Yamaha Y-Connect ya Jadi kalau ada WhatsApp itu, kalian kelihatan nggak guys Itu akan ada notifikasi di speedometernya sini Nah ini ada WhatsApp, jadi dia bentuknya pesan Kelihatan nggak guys, kalian guys Nah karena ini siang ya, jadi silau gitu loh Kena sinar matahari, kalian nggak kelihatan ini Nah ini ada gambar SMS, apa, message ya Seperti gambar pesan gitu di speedometernya Artinya di sini ada WhatsApp Gitu Jadi pas ya, sambil kita connectin HP ke Y-Connect Terus kemudian kita sambil nge-charge juga guys Jadi baterai itu nggak berkurang ya Nah sebenarnya connect terus dengan aplikasi Y-Connect ini Ada kekurangannya guys ya Terutama kalau kita nggak bawa charging HP di motor Jadi aplikasi ini kan pakai Bluetooth ya Nah Bluetoothnya itu dia mengirimkan sinyal Yaitu berupa GPS, kemudian data-data motor Itu secara terus-menerus guys Jadi kalau misalkan kita nggak sambil nge-charge Itu otomatis baterai HP kita Itu akan berkurang gitu ya Akan cepat habis Nah di sini juga ada gambar baterai ya Ini artinya gambar baterai dari HP saya ini ya Sedang penuh, apalagi sekarang sedang nge-charge ini Nah tentu saja dengan adanya notifikasi message Yang tampil pada layar speedometer itu merupakan sebuah kelebihan Tetapi di sini ada poin penting yang menjadi sebuah kekurangan Yaitu pesan message yang ada di speedometer itu kan menyala terus Jadi ketika kita mencoba untuk nge-click HP kita ya Artinya kita sudah membaca pesan di HP kita Logo dari message yang ada di speedometer itu tetap akan nyala ya Tidak hilang Jadi ini menjadi sebuah kekurangan apabila ketika kita berhenti Sambil mengaktifkan fitur SSS ya Jadi mesin mati tanpa nge-charge Artinya semua kelistrikan itu bakalan dari aki semua Akan menyalakan notifikasi, lampu depan, speedometer, dan lain-lain Apalagi ditambah nge-charge Jadi apa ya Sepertinya bisa di-update lagi lah ke depannya Supaya nanti kalau ketika kita sudah nge-click notifikasinya Maka logo itu bisa hilang seketika gitu guys Nah ini kalau kalian lihat disini guys ya Posisi kaki saya ini seloncur banget guys Tapi untuk bisa seperti ini Posisi badan itu harus sedikit mundur ya Terutama posisi pantat Nah pantat itu harus duduk di antara pembatas antara jog pengendara dan jog pembonceng Yang pas unda-undaannya itu guys Yang pas tinggi-tingginya Seperti itu Nah awal mula saya kepincet sama motor Yamaha NMAX ini Itu ketika saya sedang berada di kota Jogja ya guys Waktu itu saya rental motor Ya kebetulan motor NMAX juga Ya Itu saya pakai kok Kerasanya enak banget ya Dibuat jalan jauh gitu Dibuat jalan sekitar 1 jam lebih gitu ya 1 jam setengah Itu nggak kerasa banget guys Wah enak Jognya juga empuk Terus kemudian Yang saya bonceng juga Nyaman-nyaman aja gitu guys Makanya mulai dari situ Terpikir bagi saya Untuk beli Wah Wistabel motor NMAX ya wist Buat touring gitu Soalnya kalau Saya touring pakai ninja itu Lama-lama lumayan pegel guys Meskipun motornya ninja itu enak sebenarnya Motornya enak Cuman kalau buat boncengan itu Kurang nyaman ya guys ya Gitu Nah ini apa namanya Kita sedang melewati jalanan yang tidak rata ya Ini kalian bisa lihat disini Jalannya banyak ground jalan guys ya Nah ini ngomong-ngomong jalan yang rusak ya Ini saya jadi pengen bahas suspensi depan dari NMAX ini guys Jadi motor ini tuh suspensinya bener kata orang-orang ya Suspensi depannya tuh gampang banget mentok Jadi waktu saya nyetir itu Begitu saya lewat di ground jalan Atau lubang yang menurut saya cukup fatal ya Karena bikin pengendara atau yang punya motor itu jadi khawatir akan apakah sparkboardnya ini pecah atau enggak gitu ya Jadi mungkin kurang lebih ke depannya Yamaha bisa memperbaiki ini menjadi lebih baik lagi lah ya Ini di depan ada lampu merah guys Sekarang kita coba posisi berhenti ya guys ya Karena jok motor ini yang lebar Jadi ketika berhenti itu kaki kita sedikit jinjit ya Apalagi dengan tinggi saya itu sekitar 171 cm Untuk posisi berkendara biasa saya jinjit guys Tapi kalau saya duduk lebih maju itu baru saya bisa menampakkan kaki dengan sempurna Kita coba belak-belakkan ini guys Gini ya nyaman banget ini guys Wah jadi bannya itu nempel banget sama asfal Oke jadi meskipun bodi motor ini besar ya Tapi ternyata motor ini tuh sangat enak sekali kalau dibuat nikung ya Dibuat belak-belak gitu motornya bener-bener sangat nurut guys Disini kita juga bisa ngeliat jam ya Tapi disini kok settingan jamnya 12 jaman ya Nah pada speedometer N-Mac ini memang dia bisa menampilkan banyak sekali informasi yang kita butuhkan ya Termasuk salah satunya itu jam ya Nah sayangnya disini settingan jam yang ada itu hanya dalam format 12 jam guys Bukan dalam format 24 jam Jadi kalau misalkan saya posisi sekarang ini jam 1 siang Harusnya kan kalau format 24 jam itu jam 13.00 Karena di N-Mac tidak ada maka jamnya ya jam 1 gitu aja Agak aneh sih Nah ini sekarang saya coba masuk ke ganggang kecil ya Wah ini wah Sambil lewat polisi tidur Biasanya di ganggang kecil seperti ini banyak sekali polisi tidurnya guys Wups di depan macet Kita sambil nunggu Nah yang saya maksud ini guys Jadi pada saat posisi kendaraan berhenti total Maka sistem triple S ini akan bekerja guys ya Mati guys Lihat ini loh kan Ini mati Sedangkan pada saat kita tarik gas Maka motornya akan jalan kembali guys Tujuan dari sistem triple S yang diterapkan di motor ini Itu adalah untuk menghemat bahan bakar guys Jadi untuk mematikan pengapian yang tidak perlu Makanya mesin mati sejenak Seperti itu Disini jalannya sudah mulai enak ya Karena sudah corcoran Nanti saya akan coba gas motor ini guys ya Tarikannya itu seperti apa ya Ya kalau buat nyalip sih enak sih Kita coba nyalip guys Buat nyalip itu enak ya Ya kerasa guys Motornya juga stabil loh ya Stabil guys Karena memang ditopang oleh bodi motor ini yang Lumayan besar Dia kalau di atas Berapa RPM ya 7.000 atau 8.000 RPM itu Sistem VVA nya akan menyalah guys Jadi Dia akan mengisi tenaganya Di putaran atas Jadi di putaran bawah ada Tengah ada Atas pun juga ada Itu berguna banget sih Kalau pas Lanjak ya Atau pas nyalip-nyalip gini ya Berguna banget Terus Handle nya ini Yang saya rasakan Handle Grip dari motor ini Sangat Empuk ya Jadi dia itu Apa ya Bahannya ini Seperti karet gitu ya Empuk banget Jadi antara tangan Genggaman tangan dengan grip ini sangat Nyaman ya Jadi sepertinya Tidak perlu diganti ini Apa handle nya ini Kalau dulu saya punya motor ninja itu Saya ganti gas handle nya ini Seperti ini ya Waktu itu saya ganti dengan merek domino Dan ya sama seperti ini Domino itu Cuman kalau ini kan standar Jadi saya tidak perlu ganti lagi Nah sekarang Kita akan Coba dengarkan Bagaimana suara klakson Dari motor ini ya guys Saya Berhenti disini Coba sekarang kita klakson Motornya ya Seperti apa sih Oh Suaranya seperti itu ya Klaksonnya ya Oke guys Sekarang kita jalan lagi ya Jadi Ya kurang lebih seperti itu Suara klaksonnya ya Suaranya Motor Jepang banget ya Ini karena Saya sudah sampai pabrik Jadi Ya Videonya nanti saya akan lanjut Nanti malam guys Semoga nanti malam gak hujan ya Oke sobat bakers Ini saya kebetulan Sudah pulang kerja ya Masih berada di parkiran ini guys Sebentar saya konekkan motornya Dengan aplikasi Yamaha Y-Connect ya Agar kita Terus selalu terupdate ini Sekarang kita mau ngetes guys Pemakaian motor N-Mac Untuk malam hari ya Kalau malam ini kan Kita bisa ngetes Lampu Ayo pak Nah kalau siung tadi Kita kan gak bisa lihat Lampu depan motor N-Mac ini Secara jelas ya Kalau malam ini kan Kita bisa lihat Ternyata lampu depannya Motor N-Mac ini Cukup terang ya Padahal ini Lampu dekat guys Kalau kita pencet lampu jauh Wah Ya lampu jauhnya Bisa sampai sana tuh Jadi saya cukup kagum Dengan lampu depan Dari motor ini guys Ternyata terang juga ya Oke jadi ini sekarang Saya lagi posisi Buka aplikasi Y-Connect ya Jadi Aplikasi Y-Connect ini Dapat Memberikan kita Informasi tentang Pemakaian BBM Kemudian Histori perjalanan ya Itu secara Ringkas ya Mudah sekali untuk dibaca Gitu guys Cuman ya tetap Kita harus selalu Mencas HP kita Agar baterai HP Tidak cepat habis Seperti itu Oke sobat bikers Sekarang saya akan Bahas tentang Konsumsi BBM Dari motor ini Selama saya pakai Untuk riding kemarin Untuk itu Sebagai acuan data Saya menggunakan Aplikasi Y-Connect Yang selalu saya pakai Sejak awal jalan Dimulai dari rumah Menuju ke tempat kerja Maupun dari tempat kerja Menuju ke Tengah kota Surabaya Hingga akhirnya Nanti akan kembali Pulang ke rumah Nah Saya akan mulai dari rumah Menuju ke tempat kerja Dimana disini Terlihat Bahwa Jarak dari rumah Ketempat kerja saya Adalah 17,5 km Dengan kecepatan Rata-rata Berkendara saya Yaitu 28 km Per jam Saya mendapatkan Konsumsi BBM 40,8 km Per liter Gas Disini juga terlihat Kecepatan maksimum Yang diperoleh Saat saya mengendarai Motor ini Yaitu 60 km Per jam Untuk bahan bakar Yang dikeluarkan Sebanyak 0,43 liter Dalam Sekali perjalanan Dan Ada satu lagi Data penting Disini Yang juga Bisa kita Lihat Yaitu Adalah Derajat putaran Throttle Body Ketika kita Bergendara Luar biasa Sekali ya Aplikasinya ini Setelah Saya pulang kerja Motor Kemudian Saya Kendarai Lagi Menuju Ke arah Tengah Kota Surabaya Dimana Disini Saya Sempat Berhenti Untuk Mengisi BBM Agar Tangki Motor Menjadi Penuh Di Daerah Karangpilang Surabaya Terpantau Jarak Tempo Dari Tempat Saya Kerja Kesini Adalah 10,7 Kilometer Dengan Kecepatan Rata-rata Yaitu 34 Kilometer Per jam Dengan Konsumsi BBM 44,3 Kilometer Per liter Kecepatan Tertinggi Yang saya Capai Adalah 62 Kilometer Per jam Dan BBM Yang terpakai Adalah 0,24 Liter Kes Kemudian Setelah Isi BBM Saya Lanjutkan Lagi Perjalanan Menuju Ketengah Kota Surabaya Masih Tetap Menggunakan Aplikasi Y-Connect Disini Tercatat Bahwa Kecepatan Rata-rata Adalah 33 Kilometer Per jam Dengan Jarak Tempu Yaitu 17,3 Kilometer Konsumsi BBM Adalah 46,8 Kilometer Per liter Untuk Kecepatan Tertinggi Ada Di 66 Kilometer Per jam Dan BBM Yang terpakai Adalah 0,37 Liter Gas Setelah Saya Puas Berjalan Mengendarai Motor Ini Karena Waktu Yang Semakin Larut Malam Akhirnya Saya Putuskan Untuk Kembali Pulang Ke Rumah Dan Tercatat Jarak Dari Surabaya Kenjeran Menuju Ke Rumah Adalah 19,5 Kilometer Dengan Kecepatan Berkendara Rata-rata Yaitu 38 Kilometer Per jam Dan Konsumsi BBM Yang terbaca Adalah 48 Kilometer Per liter Gas Untuk Kecepatan Tertinggi Saya Pada Saat Perjalanan Pulang Ini Adalah 72 Kilometer Per jam Agak Ngebut Dan BBM Yang terpakai Yaitu Sebanyak 0,41 Liter Gas Nah Dari Data-data Tadi Disini Saya Akan Simpulkan Seluruhnya Yaitu Total Kilometer Perjalanan Saya Adalah 65 Kilometer Dengan Keseluruhan Total Konsumsi BBM 44,97 Kilometer Per liter Dan Total BBM Yang terpakai Selama Perjalanan Adalah 1,45 Liter Saja Ya Gas Anyway Karena jumlah Kilometer Pada Odometer Saya Saat Ini Adalah 77 Kilometer Maka Sisanya Saya Abaikan Saja Ya Gas Saya Tetap Menggunakan Acuan 65 Kilometer Ini Karena Sisa 12 Kilometer Itu Saya Coba Coba Untuk Muter Keliling Komplek Jadi Tidak Masuk Hitungan Jadi Gimana Menurut Kalian Apakah NMEC Tahun 2023 Ini Boros Atau Enggak Pikirkan Saja Sendiri Ya He Tak 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 Terima kasih.